Negeri tirai bambu semakin memperkuat pengaruhnya di dunia dengan gencar memberikan utang kepada berbagai negara termasuk Indonesia. Nah hal ini terutama untuk pembangunan infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initiative. Tapi sayangnya banyak negara-negara yang malah gak sanggup bayar dan terjebak dalam utang. Nah oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam Waspada Diplomasi Jebakan Utang China. Ya kita lihat nah ini memang ini China berusaha meyakinkan dunia bahwa proyek raksasa inisiatif Belt and Road mereka ini mampu memberikan banyak manfaat. Nah negara-negara miskin dan berkembang pun terpikat dengan tawaran pinjaman murah dari China melalui program inisiatif Belt and Road. Dan ini untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Nah kemudian ketika negara bersangkutan gak mampu memenuhi pembayar utangnya, China akan menuntut konsensi atau ganti rugi lainnya sebagai bentuk penghapusan utang. Nah hal inilah yang dikenal sebagai debt trap diplomacy atau diplomasi jebakan utang. Pinjaman pemerintah China kepada negara-negara lain ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selama kurun waktu 2000 hingga 2017, utang negara-negara lain kepada China ini bahkan melonjak 10 kali lipat. Ini dari 500 miliar dolar Amerika Serikat hingga mencapai 5 triliun dolar Amerika Serikat atau sekiranya 69 ribu triliun rupiah. Hal ini bahkan telah mengubah China menjadi kreditor terbesar melampaui IMF atau Bank Dunia. Nah tercatat hingga saat ini ada 50 negara berkembang yang meminjam dari China dengan nilai utang meningkat rata-rata 1% dari PDB mereka tahun 2015. Kemudian ini meningkat menjadi lebih dari 15% pada tahun 2017. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah ini berdasarkan data dari statista bahkan ada 7 negara yang utangnya ke China melebihi dari 25% dari PDB. Padahal kan kalau batas aman utang terhadap PDB itu sekitar 30%. Nah diantaranya itu ada Laos, kemudian Kamboja, Republik Kongo hingga bahkan ada Kyrgyzstan. Mayoritas negara-negara ini berasal dari Afrika, Asia Tengah dan Amerika Latin yang terkait pada kerjasama program Belt and Road tersebut. Nah kita lihat contohnya nih pertama ada dari Pakistan. Nah pada 2013 menyepakati proyek China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC. Nah proyek ini diperkirakan bernilai total 62 miliar Amerika Serikat yang dibiayai oleh China Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank. Nah utang Pakistan ini menggelembung setelah proyek-proyek Belt and Road Initiative dimulai sehingga membuat cadangan devisa tergerus dan pemerintah terpaksa harus terus berutang untuk membayar utang. Nah meski nilai total proyek CPEC ini kalau dilihat 62 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi perusahaan sekuritas di Pakistan ini bahkan memperkirakan total utang yang harus dibayar mencapai 90 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini setiap tahun pembayar utangnya untuk proyek CPEC diperkirakan rata-rata sekitar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2030. Tapi akhirnya Pakistan menyerah dan malah meminta bantuan kepada IMF pada pertengahan tahun ini. Nah kemudian kita lihat yang kedua adalah Sri Lanka. Nah salah satu proyek China di Sri Lanka yang mendapat sorotan adalah pelabuhan Magampura Mahinda Raja Paksa. Pelabuhan ini mulai beroperasi pada November 2010 dan 85 persennya ini dibangun atau dibiayai oleh Exim Bank of China. Nah pada 2016 pelabuhan ini hanya mampu memperoleh laba sekitar 1,8 juta dolar dan gak cukup untuk membayar utang kepada pihak China. Akhirnya apa? Ya pemerintah memutuskan untuk mengelihkan hak operasional pelabuhan kepada China Merchant Port Holdings selama 99 tahun. Kesepakatan ini membuat pemerintah menerima dana 1,4 miliar tapi lagi-lagi ini harus dibayarkan untuk membayar utang kepada China. Kemudian yang ketiga ini adalah Laos. Nah China memang ingin menghubungkan negaranya dengan Laos melalui jalur kereta api dan membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus di sekitarnya. Di Laos China ini mendanai pembangunan jalur kereta api Vientiane Bolton sepanjang 414 km yang rencananya rampung pada 2021 mendatang. Nah proyek ini diperkirakan menelan dana sekitar 5,95 miliar dolar Amerika Serikat dan hanya 12 persen yang berasal dari Laos sementara 88 persennya dari China. Nah tapi ini defisit anggaran Laos justru malah melalui bersignifikan pada 2016 dan membuat pemerintah utangnya ini mendekati 70 persen dari PDB. Bahkan ini defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar seiring proyek infrastruktur besar dan kemudian cadangan devisanya ini juga masih rendah. Nah lalu pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah kalau dilihat berdasarkan negara yang paling banyak memberikan utang kepada Indonesia ini adalah yang pertama adalah Singapura sebesar 67 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian yang kedua Jepang sebesar 28,9 miliar dolar Amerika Serikat kemudian disusul Amerika Serikat. Dan yang keempat ini justru China sekitar 16,9 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi memang kalau dari negara-negara ini justru malah China berada di kurutan keempat. Jadi bukan yang paling besar memberikan utang kepada Indonesia. Kemudian kalau kita lihat lagi berdasarkan utang luar negeri menurut mata uangnya ini yang paling banyak dalam mata uang dolar. Ini data per Juli 2019 sebesar 265 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian disusul yang kedua dalam mata uang yen Jepang ini sebesar 24 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian dalam bentuk yuan ini justru 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kalau dalam bentuk mata uang yen ini masih jauh di bawah mata uang lain seperti dolar Amerika Serikat dan juga yen Jepang. Namun pinjaman dari China ke Indonesia ini gak cuma dalam mata uang yen, dalam mata uang yuan maksud kami. Tetapi juga mata uang lainnya seperti dolar dan juga yen Jepang. Nah tak bisa dipungkiri. Keikut sertaan Indonesia dalam Belt and Road Initiative pada April 2019 lalu menimbulkan kekhawatiran tentang utang Indonesia. Ini dengan China malum sudah banyak negara-negara tadi yang mulai ketergantungan dengan utang China dan berujung pada kesulitan membayar. Saat ini ada sekitar 28 proyek besar senilai 91 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.200 triliun rupiah yang ditawarkan pemerintah untuk didenai lewat utang dari China. Dana yang berasal dari China ini baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman. Di antaranya itu ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kemudian proyek PLTA Sungai Klien hingga kawasan industri Morowali.